Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran kimia. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah bergabung di Zoom hari ini. Hari ini akan kita lanjutkan tentang pembahasan kita mengenai penyetaraan reaksi redox metode yang selanjutnya, yaitu tentang metode perubahan bilangan oksidasi. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang penyetaraan redox metode perubahan bilangan oksidasi atau yang biasa kita sebut dengan perubahan PBO, metode PBO. Adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menyetarakan reaksi redox menggunakan metode PBO dalam suasana reaksi asam, kemudian menyetarakan reaksi redox metode PBO dalam suasana basah. Setelah kita tahu tentang konsep dasar redox, kemudian kita tahu penyetaraan reaksi menggunakan metode setengah reaksi, sekarang metode yang kedua. Nah, jadi metode ini jarang digunakan oleh orang ya, tapi jika kalian ketemu reaksi redox yang panjang, yang reaksinya itu sangat kompleks, biasanya digunakan metode PBO ini. Nah, caranya yang pertama, tahapan yang pertama dilakukan yaitu kalian tuliskan persamaan reaksi yang akan disetarakan. Nah, jadi misalnya soalnya itu nanti dalam bentuk wacana, maka kalian tulis dulu penyetara reaksinya berdasarkan wacana tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kalian tentukan bilangan oksidasi setiap atom. Nah, jadi di sini kuncinya bilangan oksidasi yang kalian tentukan itu adalah bilangan oksidasi atom kecuali atom H dan O, seperti yang saya ajarkan. Yang mungkin mengalami perubahan bilox itu adalah atom selain atom H dan atom O. Nah, setelah kalian tentukan biloxnya, kemudian kalian tentukan mana reaksinya itu yang dimaksud reaksi reduksi atau mengalami penurunan bilox, dan mana reaksi yang dimaksud itu reaksi oksidasi atau reaksi yang biloxnya naik. Nah, setelah itu, kalian setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Setarakan atomnya dengan cara mengalihkan dengan koefisien. Selanjutnya, tahap yang berikutnya, kalian tentukan perubahan biloxnya atau perubahan bilangan oksidasi dari setiap atom yang mengalami reduksi dan oksidasi itu. Nah, setelah itu, kita cari selisih perubahan bilox dengan cara mengalihkan koefisien. Nah, jadi nanti dicontoh lebih gampang ya, kalau hanya ini, nanti kalian susah memahami. Nah, jadi setelah kalian cari perubahan bilangan oksidasinya, kemudian kalian setarakan selisih PBO-nya dengan mengalihkan koefisien. Nah, tahap yang kelima, kalian setarakan jumlah atom O. Kemudian setarakan jumlah atom H. Nah, jika tahapan itu benar, maka ruas kiri dan ruas kanan akan setara. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh agar lebih gampang. Karena kalau hanya kata-kata gitu sulit nanti dipahami. Yuk, langsung ya, kita lihat soal yang satu ini ya. Tulislah, persamaan reaksi ion yang terjadi antara BIO3 dan CLO dalam suasana basah dengan cara perubahan biloks jika diketahui perubahan yang terjadi, BI2O3 menjadi BIO3 negatif, kemudian CLO negatif menjadi CL min. Oke, cara yang pertama adalah kalian tuliskan persamaan reaksi yang akan disetarakan. Apa persamaan reaksi yang akan disetarakan? Ada yang bisa? Rara, apa persamaan reaksi yang akan disetarakan dari soal wacana ini? Oke, jadi katanya BI2O3 itu menjadi BIO3 negatif. Nah, kemudian CLO negatif akan menjadi CL min. Nah, inilah persamaan reaksi yang akan disetarakan. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya, kita tentukan biloks masing-masing atom, kecuali atom O dan H. Oke, berarti ada BI2O3 yang kita tentukan. Biloksnya biloks siapa, nak? Biloks siapa? Biloks oksigen, nak. Iya, biloks bismut. Kan saya bilang tadi, tentukan biloks atom, kecuali atom O dan H. Berarti di sini kita cari BI2O3 biloksnya. Oke, lihat. O di sini adalah 3. Berapa biloks O dalam senyawa, nak? Minus 2, men. Minus 2 kali 3, minus 6. Agar 0, berarti BI-nya berapa? Positif, oke. Positif 6. Nah, kemudian CLO negatif. Nah, pasti CL yang kita tentukan biloksnya. Oh, itu minus 2. Agar minus 1, berarti si CL berapa, nak? Agar minus 1, berarti si CL-nya positif? Kas 1. Satu. Oke. BIO3 negatif di sini. Ini minus 6, agar minus 1. Berarti bismutnya berapa? Plus 5. Oke, pintar. Plus 5. Nah, CL negatif. Berapa ini biloksnya, nak? CL negatif berapa, nak? Biloksnya? Iya. Minus 1. Oke. Sekarang kita tentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Lihat. Oke, sebelum itu. Kita setarakan dulu atomnya, ya. BI di sini 2. Nah, di sini 1. Dari plus 6, karena di sini 1, maka kita kali 2. Gitu, ya, nak? Agar setara dia atom yang mengalami perubahan. Ya, ini jadi 2. Nah, karena BI di sini kita kali 2, biloks positif 5-nya ini kita kali 2 juga. Maka BIO3, BI-nya di sini biloksnya menjadi berapa, nak? 10. Iya, positif 10. Oke. Nah, sekarang siapa lagi yang mengalami perubahan? Si CL. Kebetulan CL-nya sudah setara. Masing-masing satu di kiri, satu di kanan. Tinggal kalian tulis. Kita pakai pen yang berbeda agar gampang. Nah, lihat. CL berubah dari plus 1 ke minus 1. Oke, plus 1 ke minus 1. Oke, lihat. Nah, dari plus 6 ke plus 10. Oksidasi atau reduksi, nak? Oksidasi. Oke, benar. Oksidasi. Oke. Dari plus 1 ke minus 1. Pasti reduksi, karena biloksnya tuh turun. Oke. Sekarang kita cari perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Nah, PBO dari plus 6 ke plus 10. Naik berapa, Diana? Itu PBO ya, yang dimaksud PBO. Naik berapa dari plus 6 ke plus 10? Positif 4, ma'am. Iya. Nggak usah pakai positif negatif kalau naik ya. Langsung aja. Oksidasinya 4. Artinya PBO-nya 4. Nah, sekarang kita cari PBO dari reduksi. Dari plus 1 ke minus 1. Turun berapa? Plus 1 minus 1. Turun berapa, Nak? 0 minus 1. Berarti turun berapa itu? 2, Mem. Iya. 2. Bisa untuk mencari PBO? Bisa ya? Nah, sekarang kita setarakan masing-masing PBO dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi dengan cara mengalihkan koefisien. Lihat, oksidasinya 4, reduksinya 2. Agar setara, kita kali berapa oksidasinya? Agar sama-sama 4, itu karena agar setara, maka oksidasi kita kali 1, reduksinya kita kali 2. Pinter. Nah, artinya apa? Semua zat yang mengalami oksidasi, kalian kali 1. Nah, karena 1 nggak usah kita tulis. Semua zat yang mengalami reduksi, kita kali 2. Makanya di sini kita kali 2. Yang mengalami reduksi tadi siapa? CLO negatif, kita kali 2. Nah, CL negatif ini juga mengalami reduksi, kita kali 2. Sampai sini paham? Paham, Mem. Oke. Kita cek untuk atom O. Kan sudah selesai sini, setelah itu kita cek Kho namanya. Kho itu apa? Kalau kelas 1 sama saya ingat nih. Kita cek dari kation, kemudian anion, hidrogen, kemudian kita cek oksigen. Nah, setelah proses ini kita cek masing-masing ini. Nah, kalau nanti oksigennya ini setara, berarti semuanya setara. Nah, kita hitung oksigen di kiri. Berapa jumlah oksigen yang ada di kiri? Nah, di ruas kiri. 3 tambah 2. Ada 5 ya? Ada 5 benar? Iya. Nah, kemudian di sini. Oksigennya berapa? 6. 6. Oke, belum setara. Gimana nih? Coba lihat, bismutnya 2. Ya kan? Di sini juga 2. CLnya 2, di sini juga 2. Nah, gimana cara menyetarakannya? Agar oksigennya sama-sama 6. Coba ini kita kali 3 ya. Kan oksigennya tadi belum setara. Maka ini kita kali 3. Kita lihat. Berarti CLnya menjadi 3. Di sini CLnya 3. Oke, setara nggak sekarang? O-nya 6, O-nya 6. Setara. Setara ya? Oke, lanjut untuk soal yang berikutnya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Soalnya, ini soal yang sangat panjang. Kalau panjang seperti ini, kita lebih mudah pakai metode PBO. Nah, kita lihat di sini. Caranya sama seperti yang tadi. Kalian cari atom yang mengalami perubahan biloks. Yaitu, kalau misalnya seperti ini. Atom yang mengalami perubahan biloks. Biloks ini ya, saya kasih tahu ya, nak. Umumnya bukan. Bukan H dan O. H dan O. Dan umumnya dia itu adalah logam dari golongan transisi. Artinya dia golongan transisi. Bukan logam 1A maupun 2A. Kita cek. Untuk K2, CR2, O7. Nah, di sini, K itu kan golongan 1A. Dia tidak mungkin mengalami perubahan biloks. O juga tidak mungkin. Berarti di sini yang mengalami perubahan itu ada CR. Nah, SN, CL2. Ini yang mengalami perubahan adalah si SN. Karena SN juga golongan transisi. ACL. Di sini dia menyatakan itu suasananya asam. Maka dia tidak akan mengalami perubahan. Nah, di sini juga. Ini pasti si CR. Di sini si SN. Kita cari ini untuk biloks masing-masing. Yuk. Ini O-nya minus 14. Kak, itu golongan berapa, nak? Satu, ma'am. Iya, golongan 1A kali 2. Maka dia plus 2. Oke, otomatis si CR berapa biloksnya? Plus 2 ya, masa saya ini. Berapa si CR biloksnya? 12. Iya, plus 12. Oke. SN, CL2. CL golongan berapa, nak? Satu. Iya, golongan 7A. Biloksnya berapa, CL? CL negatif. Minus 1. Kali 2. Minus 2. Berarti si SN berapa? Positif 2. Oke, positif 2. Nah, di sini juga. Minus 3. Si CR-nya plus 3. Ini CL-nya 4. Kali minus 1. Minus 4. Berarti si SN-nya plus? 4. 4. Oke, siapa yang mengalami perubahan? CN. CR. Oke, sebelum itu kita setarakan dulu ya atomnya ya. CR di sini 2. Di sini 1. Maka di sini kita kali 2. Nah, kalau CR di sini kita kali 2. Biloksnya menjadi berapa, nak? Plus 6. Iya, plus 6. Nah, si CR berubah dari plus 12 ke plus 6. SN, SN-nya kebetulan sudah setara ya, nak? SN-nya di sini 1, di sini 1. SN juga berubah dari plus 2 ke plus 4. Nah, plus 12, plus 6, plus 2, plus 4. Oke. Nah, ini apa, nak, namanya? Dari positif 12 ke plus 6. Reduksi. Reduksi berapa, nak? Reduksi berapa? 6, mem. Oke, reduksi 6. Nah, dari plus 2 ke plus 4, oksidasi. Oksidasi berapa? Oksidasi 2. Oke. Agar setara, gimana caranya, nak? Kita samakan dengan cara mengalihkan koefisien. Berarti reaksi reduksi kita kali berapa? Kali 1, mem. Oke, reaksi oksidasi kita kali berapa? 3, mem. Kita kali 3. Kita tulis ulang aja, nak, ya, biar agak rapi. K2, CR2O7, ditambah SNCL2, ditambah HCL, menghasilkan 2, CRCL3, ditambah SNCL4, ditambah KCL, ditambah H2O. Oke. Nah, kita lihat. Nah, tadi katanya setiap reaksi reduksi kali 1. Oke, 1 kan tidak ditulis. Kita ke reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi kita kali 2. Nah, berarti di sini siapa yang dikali 2? SN. Oke, SNCL2. Di sini juga kita kali, kali 2 atau kali 3? Kali 3, men. Iya, kali 3. Kali 3. Nah, setelah tahapan ini, kalian setarakan seperti yang saya bilang tadi, urutannya. Kalian lihat masing-masingnya. Dengan cara melihat kahu. Pertama, kalian cek kation. Nah, kation itu yang di depan ya. Kation yang di belakang. Nah, lihat. K di kiri jumlahnya ada 2. K di kanan jumlahnya ada berapa, nak? 1, men. Oke, maka kita kali di sini, kita kali 2? 2. Oke. Lanjut, untuk kation yang berikutnya. Ada si SN. SN di sini jumlahnya berapa? 3. SN di kanan juga 3. Sudah setara. Nah, ini sudah. Sekarang kita cek anion. Anion yang mana? Anion itu yang di belakang. Si CR. CR di kiri ada 2. CR di kanan ada berapa, nak? 2. Setara. Kemudian kita punya CL di sini. CL di kiri ada berapa? 2. 2, men. Lihat. Lihat dulu. 3, men. 3 kali 2. Berapa, nak? 6, men. Tambah 1. Berarti di kiri ada 2? 7. Di kanan ada berapa? 2 kali 3. 6. 3 kali 4. Berapa? 12. 12. 12. 2 kali 1 ditambah 2. Berapa nih? 20. 20. Oke. Agar setara. Siapa yang kita ubah? Si HCL di sini, anak. Karena di sini 7, di sini 20. Maka di sini kita kali berapa? Yuk, kita tambah berapa agar sama-sama 20. Ini ada 6 nih. 6. Maka HCL di sini, CL-nya agar ada berapa? Agar 20. 4. 13. 14 atau 13? 14. 14. 14. Lihat. 14 tambah 6. 20 kan? Sudah setara? Anionnya? Sudah. Kita checklist lagi. Sekarang kita cek atom H. Lihat. Atom H yang ada di sebelah kiri. Ada berapa, nak? Jumlahnya, nak? Atom H di sebelah kiri? 14, men. Oke. 14. Ini ya. 14 ya. Lihat yang di sebelah kanan. Ada berapa atom H-nya? 2, men. Ada 2. Oke, agar setara. Mana yang kita ubah dengan kita kalikan koefisien, nak? H2O-nya dikali 2, O dikali 7, men. Dikali berapa? 7. Iya, pintar. 7 kali 2, 14. Nah, checklist. H-nya juga sudah selesai. Sekarang kita setarakan atom H. O. Otomatis O ini sebenarnya mengikuti, nih, nak. O di kiri berapa jumlahnya? 7, mem. 7. O di kanan berapa? 7 juga. 7. Nah, sekarang atom O-nya juga sudah setara. Nah, inilah persamaan reaksi yang sudah benar. Nah, sampai contoh yang kedua, sudah paham, nak? Paham, ya? Paham, mem. Kita coba lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Nah, ini sama tipe soalnya juga. Tipe soal yang panjang. Oke, saya lihat. Lihat, ada ke MNO-4. Setelah saya beri masukan tadi, mana yang berubah, yang mengalami perubahan biloks, kalau kayak gini senyawanya, nak? MN. 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 Oke. Nah, H2SO4 itu termasuk apa, Diana? Asam. Asam. Nah, ini nggak mungkin mengalami perubahan. Ini hanya menunjukkan reaksi itu dalam suasana asam. Langsung kita alihkan ke yang lain. Ada KNO-2. Maka siapa ini yang mengalami perubahan? MN. MN. Iya, pintar. N. Nah, ini juga tidak ya. Nah, caranya gini. Kalau kalian di kiri sudah menentukan gini, ada MN, ada N. Maka di kanan itu sama senyawanya. Berarti kalian cari juga di sini, pasti MN yang mengalami perubahan. Maka N-nya, ini kan yang ada N. Nah, ini yang mengalami perubahan. Itu caranya ya, nak ya. Oke, kita lihat. MN di KMNO4, berapa biloksnya? Dengan cepat. Tanpa saya tulis-tulis lagi O-nya berapa. KMNO4, MN-nya berapa, nak? Plus 7, man. Iya, plus 7. Tahu ya semua ya? Min 8 plus 1. Maka MN-nya plus 7. Nah, langsung. KNO2, N-nya berapa, nak? Plus 3, man. Iya, pintar. Plus 3. Nah, sekarang MNSO4. Masih ingat nggak ini cara cepatnya gimana kemarin? SO4. Berapa tuh muatan SO4, nak? Ion sulfat. Berapa muatannya? 2 min. Iya, 2 min. Pasti si MN-nya berapa? Positif, itu 2. Kan ini kan satu kesatuan, Nina. Biloks SO4 tuh 2 negatif. Maka MN-nya plus 2. Lanjut. N dalam KNO3, berapa biloksnya? Plus 5. Iya, plus 5. Oke. Kemudian kita lihat atom yang mengalami perubahan. Kebetulan masing-masing sudah satu ya. MN di sini 1, di sini 1, N di sini 1, di kanan juga 1. Maka kita langsung cari PBO-nya. MN berubah dari plus 7 ke plus 2. Reduksi ya, nak? Reduksi berapa? 5, memang. 5. Pintar. N berubah dari plus 3 ke plus 5. Oksidasi ya. Oksidasi? 2. Agar setara. Kita harus cari. Nah, maka ini kita kali berapa, nak? Kali silahkan saja. Ini kita kali 2. 2. Agar berapa? Agar sama-sama 10, kan? Di sini kita kali 5. 5. Oke. Nah, maka semua yang reduksi kita kali dengan 2. Nah, maka di sini kita kali 2. Di sini aja ya saya tulis. Ini kita kali 2. Kemudian MN-nya juga kita kali 2. Nah, sekarang semua oksidasi kali 5. Nah, maka di sini kita kali 5. Kemudian di KNO 3 juga kita kali 5. Nah, setelah tahapan ini. Tahapan apa tadi yang saya bilang, nak? K-O-K-H-O. Iya. K-H-O. Kita cek masing-masing. Kation-nya kita cek. Oke. Kation ada K. K di kiri jumlahnya berapa, nak? Coba hitung. 7, ma'am. Ada 7. 5 tambah 2. 7. K di kanan ada berapa? 7. Iya, sama-sama 7. Oke. Kation-nya yang pertama sudah setarak. Oke, udah ya. Nah, kemudian kita sarakan anion. Anion. Si MN. MN di kiri ada 2. MN di kanan juga 2. Nah, kemudian N. N di kiri ada berapa, nak? 5, men. 5. Di kanan juga ada 5. Sudah setarak. Nah, kalau reaksi yang ini tadi benar, nak. Kation-anionnya sudah setara. Nah, sekarang kita cek hidrogen. Hidrogen yang ada di kiri ada berapa? 2, men. 2. Di kanan ada berapa? 2. Oke, ada 2 juga, ya. Oke, sekarang oksigen. Oksigen di kiri berapa, nak? 8. Ini tambah 4. Tambah 10. Berapa, nih? 22, men. 22. Di sini, yuk. 4 ditambah 8. Ditambah berapa, nih? 15. 15. Berapa oksigennya? 27. 27. Oke, ini belum setara, nih. Oh, kita cek dulu S-nya, nak. S-nya belum setara, nak. S dulu kita cek. S di kiri. Anionnya tadi belum, nih. S-nya lihat. S di kiri berapa? Satu, kan, S. Di kanan ada berapa S-nya? 2. 2, men. Lihat. Lihat dulu. Ada S lagi. 3, men. Ada 3, ya. Maka, agar setara di sini kita kali. 3, men. Iya, kita kali 3. Nah, kita cek hidrogennya. Hidrogen di kiri ada 6, ya, nak? Iya, ma'am. Di kanan ada 2. Maka gimana untuk setaranya? Sudah setara? Maka di kanan kita kali berapa? 3, ma'am. Iya, kita kali 3. Oke, sekarang kita cek oksigen. Oksigen di kiri ada 8 ditambah 4 kali 3. 2, 2, 2, 5 kali 2, 10. Berapa, nih? 30, ya, nak? 30. Lanjut. 4 ditambah 8. 3 kali 0. 3 kali 1. Tambah 3, ya. Tambah lagi. 4, tambah 8, tambah 3. Tambah 15. Berapa, Nina? 30, men. Berapa? 30. Nah, maka reaksi ini juga sudah setara. Itu ya caranya ya. Gampang. Nah, lanjut untuk soal yang terakhir. Nah, ion manganat katanya terdisproporsionasi sempurna menjadi ion manganat 6 dan manganat 4 oksida. Menurut reaksi yang berikut katanya. Jika 200 ml manganat berhasil sempurna dengan jumlah milimol elektron yang terlibat adalah katanya. Oke. Untuk contoh soal terakhir ini, untuk mengecek apakah kalian sudah paham atau belum. Seperti biasa, soal yang terakhir ini saya tunggu 5 orang tercepat dengan penyetaraan reaksi metode PBO. Kayak yang kemarin itu ada beberapa, dia caranya salah, tapi hasilnya benar. Nah, ini saya mau lihat, kalian mengerjakan soal nomor 4 ini dengan metode PBO beserta jawaban yang benar dari pernyataan ini, pertanyaan ini. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya tunggu 5 orang tercepat. Tapi terhitung nanti setelah live teaching saja ya, setelah live teaching kalian harus mengerjainnya. Jangan ini langsung kalian kerjain. Nanti setelah live terakhir baru kalian kerjain. Yang mengumpulkan sebelum selesai live teaching tidak akan saya hitung. Oke, berarti kalian selesai live teaching jam berapa? Jam 10, jadi jam 10 lewat baru saya hitung. Oke, terima kasih untuk hari ini. Nah, semoga hari ini bermanfaat. Dan saya ingatkan kembali, kalian yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya, harap mengumpulkan sampai di kuis kedua ya, kuis kedua untuk BAP2. Yaitu dalam penyetaraan reaksi redox metode setengah reaksi. Itu sampai bulan ini ya, laporan bulan ini itu sampai ke kuis kedua, BAP2. Atau penyetaraan redox metode setengah reaksi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Oke, kita lanjut ya.